Indonesia kembali berduka akibat bencana banjir bandang hingga tanah longsor yang melanda Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan Pulau Adonara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum hingga kerusakan infrastruktur dan hampir puluhan ribu masyarakat terkena imbasnya. Sesuai arahan Jenderal TNI Andika Perkasa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bergerak cepat membuat satuan tugas kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana dengan mengirim dua kapal TNI AD, yaitu Adri 51 dan Adri 48 yang membawa material jembatan, alat berat, dan mobil penjernih air bersih untuk daerah yang terdampak bencana. Misi rekan-rekan sekalian adalah misi yang sangat-sangat ditunggu, karena jembatan ini kan penghubung. Oke, selamat bertugas rekan-rekan semua. Saya yakin semuanya punya semangat yang sama. Oke, selamat siang. Silahkan berangkat sekarang juga. Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat, Majen TNI Muhammad Munib menjelaskan, 65 prajurit yang bertugas di dua daerah bencana berasal dari Satuan Yon Zikon dan Yon Zipur TNI AD. Tadi sudah diberangkatkan oleh Bapak Kasat, kapal yang pertama, kapal 51, itu mengangkut semua material jembatan untuk mengatasi tiga titik. Kemudian setelah ini nanti, sore akan diberangkatkan satu kapal lagi, dengan tujuan yaitu ke Adonara Flores Timur. Jadi diharapkan setelah sampai 20 hari ke depan, melaksanakan kegiatan. Melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan itu biasa hanya butuh waktu 3-4 hari sudah selesai. Tapi diharapkan nanti waktu yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk membantu kesulitan masyarakat yang lainnya. Diharapkan misi kemanusiaan ini berjalan dengan baik sesuai yang sudah direncanakan, agar segera bisa memulihkan daerah terdampak bencana serta membantu masyarakat. Terima kasih telah menonton!